Seberapa sering sih kamu meeting online di pekerjaan dalam sehari? Satu, dua, tiga, atau sepanjang hari? Dan pernah nggak sih kalian itu diminta untuk menyampaikan ide waktu meeting online baik itu tanpa persiapan maupun dengan persiapan? Pernah mengalami kesulitan? Jika pernah mengalami kesulitan, yuk cerita gimana sih caranya kita tetap lancar menyampaikan ide melalui meeting online di video ini. Menyampaikan ide melalui meeting online itu sebenarnya mudah tapi kita perlu membaginya menjadi dua area. Area yang pertama adalah menyampaikan ide melalui meeting online tanpa persiapan atau impromptu dan dengan persiapan. Yuk kita bahas mulai dari yang pertama yaitu impromptu. Ketika kamu diminta untuk menyampaikan ide secara langsung di akhir sesi oleh atasan maka hal pertama yang perlu kamu pastikan adalah internet kamu stabil. Pastikan internetnya stabil sehingga tidak mengganggu ketika kita berbicara terputus-putus, video terputus-putus, dan sebagainya. Ketika internetnya sudah stabil, maka yang selanjutnya kita harus pastikan adalah penampilan kita di video. Aktifkan video kamu. Aktifkan video dan pastikan penampilan di video itu oke. Biasanya yang terlihat di video itu adalah area bahu, area bahu, kemudian area dada ini ke atas. Nah, area dada ke atas ini yang biasa terlihat adalah area pakaian. Pakaiannya harusnya sudah oke, kemudian ekspresi dan wajahnya juga fresh. Ketika itu sudah oke, maka berikutnya kita pastikan konten. Selama meeting berjalan, kita siapkan kontennya. Kita bisa tuliskan di selebar kertas, atau mungkin kita bisa siapkan atau tuliskan juga di buku, atau yang paling simpelnya adalah ketik di Microsoft Word. Kenapa? Karena hal-hal ini perlu ditaruh dan diletakkan di area laptop, agar ketika kita melihatnya berkali-kali itu tidak terlalu mengganggu eye contact kita. Jadi kita bisa melihatnya kamera, kemudian layar laptop, kamera, layar laptop, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, itulah untuk yang perlu kita lakukan ketika kita menyampaikan ide melalui meeting online tanpa persiapan. Jadi pastikan semua itu berjalan dengan oke. Lalu selanjutnya, bagaimana ya cara menyampaikan ide melalui meeting online tapi dengan persiapan? Harusnya dengan persiapan itu hasilnya oke. Karena semuanya itu sudah dipersiapkan dari 0 sampai dengan 100. Harusnya 100% itu oke sebuahnya. Nah, hal yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah tetap internal stabil. Lalu yang kedua, perhatikan juga untuk penampilan kamu. Penampilan videonya aktif, videonya on. Kemudian penampilan dari pakaian dan juga ekspresi oke. Dan yang pasti, yang perlu kamu halah di sini adalah kamu pernah melakukan share screen. Jadi jangan sampai secara teknisnya malah membuat kamu gagal penampilannya. Nah, yang berikutnya adalah kontennya. Kamu tinggal bacakan saja di PPT tersebut dan jelaskan. Tapi kalau misalkan rasanya, aduh kok PPT ini nggak memudahkan saya ya. Oke, tinggal buatlah catatan-catatan kecil di daerah laptop tersebut untuk membantu kamu menjelaskan poin per poin. Nah, itu tadi dua hal atau dua area yang perlu kamu persiapkan ketika ingin menyampaikan ide di meeting online. Baik itu dengan persiapan ataupun tanpa persiapan. Yuk, kita mulai terapkan strategi-strategi itu agar meeting online berjalan lancar dan ide pun di-approve oleh atasan.